Dunia luar sekarang justru sedang bergerak kepada para demokrasi yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa itu kan, cilokonya bangsa itu. Untuk masa yang panjang, demokrasi itu punya cacat bawaan. Cacat bawaannya itu apa? Demokrasi sejak Athena, sampai demokrasi modern di Amerika Serikat, itu cenderung hanya bisa, hanya dikembangkan oleh komunitas yang sifatnya homogen. Ya kebaikan itu kan bukan di timur, bukan di barat, katakan kata-kata Quran, ada di mana-mana dan kita harus, dalam berapa hal dunia harus banyak belajar sama Indonesia. Kedua, gini, pemilu itu sebenarnya salah satu tujuan terpenting pemilu itu sebenarnya ada mekanisme untuk menghukum. Jadi sebenarnya katanya pemilu itu bukan untuk memilih orang, tapi untuk menghukum pihak-pihak yang tidak perform. Siapa yang semua kiri rakyat? Di Indonesia pada umumnya selalu mengatakan, wakil rakyat harus partai politik, meniscaya partai politik. Itu keliru. Itu tergantung pada sejarah sosial dan sejarah politik bangsa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Penikmat Kopi Pagi Indonesia? Saya, Singgih Trisulis Tiono, mengajak Anda untuk ngopi bareng, sekaligus berefleksi bagaimana menjadikan Indonesia ke depan ini sebagai rumah bersama, surga bersama. Program ini merupakan kerjasama antara LDI TV dengan ISIP, International Studies for Strategic Policies. Hari ini kita bersuah dengan salah seorang tokoh intelektual muda. Muda ya Pak? Muda terus. Paling tidak semangatnya ini. Ya, intelektual muda yang tergabung di dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP. Dan saya kira ini tidak asing lagi bagi kita sekalian, yaitu Bapak Profesor Dr. Yudi Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala BPIP atau Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kurang lebih dua tahun, sejak 2017 sampai 2018. Dan dengan melihat karya-karyanya, beliau tampaknya banyak menghabiskan waktu untuk mengkaji tentang Pancasila. Baik itu dari sisi historisnya, dari sisi filsafatnya, maupun juga dari sisi kajian-kajian futuristik ya, mengenai Pancasila di masa depan itu seperti apa. Dan salah satu karya yang saya anggap sebagai karya yang monumental mengenai Pancasila ini adalah sebuah karya yang sudah dituangkan di dalam wujud buku dengan judul Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Betul ya, Pak Profesor? Betul. Baik, Sobat Penikmat Kopi Paki Indonesia, Pagi ini kita akan berbincang tentang topik yang saya kira sangat hangat dan aktual, yaitu bagaimana peran ormas Islam, atau ormas pada umumnya barangkali ya, untuk membangun demokrasi deliberatif, baik itu pada pra- maupun pasca pemilu 2024. Nah, di sini kita akan mengkaji apakah negara paripurna yang digagas oleh Prof. Yudi ini bisa dicapai melalui apa yang kita sebut sebagai demokrasi deliberatif, seperti yang pernah digagas oleh Jürgen Habermas. Yaitu di dalam rangka bagaimana ini bisa mengoptimalkan peran ormas sebagai bagian dari civil society, di dalam rangka untuk proses politik menuju kepada apa yang kita idealkan sebagai negara paripurna. Jadi kira-kira begitu, Prof. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin bertanya dulu, lu kira-kira sekarang ini kesibukan Prof. Yudi apa ini? Masih menulis Pancasila lagi atau gimana? Sibuknya jalan-jalan saja, bermedia sosial. Iya, seperti selebritis juga. Ya, baik. Seperti kita ketahui bahwa Prof. Yudi ini menggagas tentang konsep negara paripurna yang sangat menarik. Nah, sesungguhnya apa sih idealisme dari negara paripurna ini? Apakah ini merupakan sebuah, katakanlah utopia, atau mungkin sebuah ide yang attainable, yang saya kira bisa dicapai begitu? Iya, jadi sebenarnya pikiran-pikiran dan konsepsi-konsepsi politik, konsepsi ekonomi, konsepsi kebudayaan para pendiri bangsa ini kelihatannya sesuatu yang utopia, gitu. Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan praktek-praktek yang sudah dicapai oleh bangsa-bangsa lain, sebenarnya itu utopia yang konkret, artinya yang bisa dibumikan. Dan kadang-kadang malah kita ini seringkali kayak ngejar layang-layang putus, gitu ya. Kita seringkali merasa tidak cukup confidence dengan konsepsi-konsepsi misalnya demokrasi permusyawaratan, lalu kita mencoba lari meniru demokrasi majoritarian. Padahal dunia luar sekarang justru sedang bergerak kepada para demokrasi yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa itu kan, cilokonya bangsa ini. Jadi kan begini, demokrasi itu punya prinsip-prinsip yang sifatnya universal, kan. Kebebasan, kesetaraan, fraternity, persaudaraan, gitu ya, dan lain-lain lah. Tapi di dalam implementasinya itu seringkali akan selalu bisa di-adjust dengan konteks-konteks spesifik, tergantung konteks historis, konteks budaya, konteks sosial, gitu. Ibarat tanaman kan, tidak semua tanaman bisa cocok di semua tanah, gitu. Betul. Jadi untuk bisa di, satu tanaman tertentu, untuk bisa ditanam di tempat lain, itu masih perlu diadaptasikan dulu, diolah dulu dengan berbagai pendekatan, baru tanah. Misalnya dulu landscape Australia itu ingin punya landscape Eropa, gitu. Hutan-hutan, pinus. Tapi kan tidak cocok pertama-tama dengan tanah di Australia itu. Supaya pinusnya bisa ditanam apa? Ya mereka bikin engineering, supaya tanahnya diolah dulu, dikasih pupukan seperti apa, baru bisa ditanam. Nah jadi begitu pun demokrasi. Makanya di dunia ini melahirkan kurang lebih, paling sedikit ada 13 model demokrasi di dunia. Tapi dari 13 model demokrasi, Aaron Lynchpat mengklasifikasikan, ada dua kelompok kategori, gitu. Yang pertama namanya model demokrasi majoritarian, kedua model demokrasi konsensus, atau demokrasi deliberatif, atau demokrasi permusyawaratan itu. Nah kata dia, sebenarnya ada sesuatu yang ironis, ketika kita menyebut demokrasi, asosiasi banyak orang, termasuk banyak pakar, itu pikirannya kemajoritan demokrasi. Padahal dia bilang negara yang menerapkan majoritarian demokrasi di dunia ini sedikit. Cuma model Westminster di Inggris, Amerika Serikat, dan jajahan-jajahan Inggris di Kalibia. Kebanyakan demokrasi yang workable, yang berhasil, itu, dan banyak dipraktekan oleh banyak negara, justru demokrasi konsensus, demokrasi deliberatif, demokrasi permusyawaratan seperti ada di Skandinavia, dan lain-lain, yang notabene itu menjadi sukses story lah, di dalam pembangunan politik, good governance, ekonomi kesejahteraannya, gitu kan. Nah sekarang, gagasan demokrasi permusyawaratan itu bahkan, menjadi topik yang hangat, dibicarakan di dalam diskursus akademik. Karena gini, untuk masa yang panjang, demokrasi itu punya cacat bawaan. Cacat bawaannya itu apa? Demokrasi sejak Athena, sampai demokrasi modern, di Amerika Serikat, itu cenderung, hanya bisa, hanya dikembangkan oleh komunitas yang sifatnya homogen, atau komunitas yang sifatnya majemuk, tapi dengan satu kelompok yang dominan, memarginalkan kelompok-kelompok minoritas. Jadi misalnya Amerika itu kan majemuk sejak awal. Sejak merdekanya sudah majemuk, gitu. Betul, ya. Tapi, kelompok dominan, white Anglo-Saxon protestant, itulah yang menjadi warga negara sejati. Orang-orang Indian, orang-orang Afro-Amerika, tidak dipandang equal citizen. Jadi, demokrasi itu punya cacat bawaan, selama ini hanya dikembangkan di dalam masyarakat homogen, atau di masyarakat heterogen, tapi dengan satu kelompok dominan, yang memarginalisan kelompok-kelompok lain. Jadi misalnya di Amerika itu, kulit hitam dan orang Indian itu baru disetarakan sebagai warga negara, diakui hak pilihnya itu, lewat amandemen ke-14. Jadi 100 tahun kemudian selama mereka. Itu pun diaktualisasikan secara nyata, setelah presidennya John F. Kennedy tahun 60-an. Jadi perlu satu abad lagi, baru sungguh-sungguh diaksasikan. Jadi perlu dua abad di Amerika, kelompok-kelompok non kulit putih, itu bisa diperlakukan sebagai equal citizen, yang bisa ikut voting, ikut election, gitu. Nah, dan sekarang trennya, tidak bisa lagi dipertahankan, demokrasi seperti itu. Karena, pertama kesadaran, hak azasi manusia, untuk memperoleh hak, bukan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, kan, tumbuh. Tidak ada lagi, kelompok apapun yang ingin diperlakukan sebagai second class citizen, gitu kan. Nah, tapi ini, di Eropa, dimanamun mulai tergagap-gagap, untuk menghadapi, munculnya keragaman warga ini dengan macam identitas. Nah, makanya sekarang, orang mulai memikirkan, kita harus datang dengan pendekatan demokrasi baru, yang lebih memungkinkan, kelompok-kelompok minoritas itu, juga bisa diperlakukan sebagai equal citizen. Sama-sama dihormati seperti kelompok dominan. Karena perdefinisikan demokrasi itu, majority rule, minority right. Memang demokrasi selalu dipimpin oleh pemerintahan yang didukung oleh mayoritas. Mayoritas. Tapi harus menjunjung tinggi, minority right, kan, gitu. Hak-hak minoritas. Nah, itu sekarang, saya lihat, model demokrasi yang bisa merangkul bagaimana ada kesetaraan keluargaan, apapun golongannya, apapun agamanya, dan diperlakukan secara equal, itu mendapatkan tempatnya yang pas, itu di dalam arrangement para pendiri bangsa dengan demokrasi musyawarah itu. Nah, bahkan kan para pendiri bangsa sudah jauh melampaui pikiran dari teori-teori keadilan, misalnya jadi John Rose. Kalau John Rose kan, kira-kira teorinya gini. Pertama, keadilan, baik itu dalam ekonomi, maupun dalam politik, itu namanya harus ada the principle of equal liberty. Semua orang harus diperlakukan setara secara ekonomi, secara politik. Oleh karena itu, harus dihormati hak-hak sipir, hak politik, apapun kelompoknya. Equal liberty. Semua diperlakukan setara. Tapi, ada kesetaraan namanya equal voice, kesetaraan untuk berargumen, bersuara, dan equal opportunity, kesetaraan akses. Jadi, bukan hanya di atas kertas setiap warga negara berhak dipilih dan dipilih. Tapi, aksesnya misalnya hanya bisa diakses oleh kelompok-kelompok yang berkantung tebal. Iya, kan? Hanya di atas kertas setiap orang setara. Tapi, kalau demokrasi itu dibikin terlalu mahal, tidak ada kesetaraan akses. Hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Tapi, prinsip kedua, dia juga mengatakan, selain perlu jaminan pada equal, the principle of equal liberty, ada kesetaraan partisipasi, kesetaraan akses, muncul namanya itu the principle of difference. Kalau dengan perlakuan yang setara ini, menimbalkan ketidakadilan yang lebih besar, justru kita harus memberikan tempat khusus bagi kelompok-kelompok yang marginal ini. Jadi, misalnya, kalau semuanya atas dasar prinsip of equal liberty, maka pasti yang mayoritas itu yang akan selalu memimpin, yang menang. maka kelompok-kelompok minoritas pasti akan dimarjinalkan terus. Seperti kasus aborigin di Australia, misalnya. Nah, maka para pendiri bangsa datang dengan gagasan hebat yang bagi John Rose sebut dengan principle of difference. Yaitu, untuk sebagai katu pengaman daripada tadi, the principle of equal liberty, one man, one food, one value, yang bisa selalu pro, yang dominan, itu dikasih ruang bagi kelompok golongan-golongan itu. Utusan-utusan golongan. Utusan-utusan golongan itu golongan-golongan marginal kan gitu. Secara ekonomi marginal kayak operasi, keagamaan marginal, suku-suku marginal kan gitu. Itu ada tempatnya khusus di perwakilan. Sehingga kelompok-kelompok minoritas ini juga punya hak untuk ikut menentukan proses-proses ngambilan keputusan secara deliberatif. Artinya secara konsensus, bukan atas menangan jumlah, menangan logistik, tapi atas proses-proses permusyawaratan yang setidaknya win-win. Berarti ini konsep negara pari-porna ini sebetulnya juga merupakan bagaimana Prof. Yudi ini telah berhasil mengkristalisasi apa yang sebetulnya menjadi gagasan dari para founding fathers sebetulnya ya. Iya betul. Bahkan saya sering merasa berdosa gitu. Karena banyak sarjana kita itu seringkali tidak terlalu cukup percaya pada pikiran para pendiri bangsa, tapi kalau itu dikemukakan oleh pemikir-pemikir luar lalu merasa itu menemukan wahyu gitu. Padahal sebenarnya pemikir luar itu juga seringkali terat gitu. Misalnya gini, dulu para pendiri bangsa misalnya mau Yamin, mau Sukiman, mau Supomo mengatakan trias politika itu kuno dan Montesquieu itu keliru. Dia kan merujuk praktek trias politika itu pada sistem perintahan di Inggris. Yang otaknya ini keliru, karena Inggris tidak menganut separation of power, pemisahan kekuasaan. Karena di Inggris seluruh cabang kekuasaan itu ada di parlemen. Namanya para pendiri bangsa kan sejak awal mengatakan kita tidak menganut trias politika. Kita menganut namanya itu the six powers of the state. The six powers of the state. Jadi enam cabang kekuasaan. Karena kita kan bukan hanya legislatif, dedikatif, tapi juga auditif kayak BPK gitu. Dan baru sekarang ini alih-alih tata negara dunia itu mengatakan trias politika itu udah kekadang warsa gitu. Out of date. Out of date. Tapi ilmuwan-ilmuwan kita masih harus menunggu pendapat ilmuwan dari luar itu untuk mengatakan trias politika itu trias politika itu out of date. Padahal sejak 45 sudah mengatakan itu. Sudah mengatakan itu. Nah, jadi ini soal mentalitas sih menurut saya. Maksud saya memang bukan berarti kita ini kurung batok selalu merasa diri lebih hebat. Ya, kebaikan itu kan bukan di timur, bukan di barat. Kata-kata Al-Quran. Ada di mana-mana. Dan kita harus dalam berapa hal dunia harus banyak belajar sama Indonesia. Nah, dalam kasus demokrasi. Again, demokrasi deliberatif. Kenapa Indonesia bisa tiba pada pikiran seperti ini yang sekarang justru masyarakat ilmu pengetahuan dunia baru sekarang memikirkan model demokrasi majemuk seperti ini. Karena kita ini right from the very beginning ketika kita menyiapkan kemerdekaan di BPUPK, PPKI gitu kan. Bahkan jauh sebelum itu di Sumbah Pemuda sudah ada eksperimen-eksperimen bagaimana keragaman ini bisa berjumpa saling mencari titik temu. Sejak Sumbah Pemuda kan itu lihat, Panitia Sumbah Pemuda itu kan ketuanya memang orang Jawa Segondo Joyos Pispito kan. Tapi bendaranya Yohanes Lemena kan dari Maluku. Sekretarisnya Amir Saripudin Batak gitu kan. Penasihat utamanya Yamin dari Sumatera Barat. Itu yang merumuskan awal bangsa ini. Jadi perumusan bangsa Indonesia aja kan sudah melibatkan banyak diversity gitu. Nah di BPUPK juga begitu. Berbagai latar belakang agama, kesukuan, golongan, bahkan kemudian ada perempuan juga. Bayangkan mana ada dalam korpus pendiri bangsa Amerika ada perempuan, ya kan? Tidak ada. Kita sudah ada. Keragaman ideologi juga di sana. Ada penganut ideologi yang berbasis keagamaan, berbasis nasionalisme dan satu yang tering tidak sebut sosialisme juga hadir di situ. Nah mungkin karena keragaman itu nyata adanya di dalam premers pembentuk dasar negara konstitusi. Maka para pendiri bangsa kemudian memiliki semacam kearifan ini. Kalau segala keragaman ini harus bertemu, bagaimana mencari simpul-simpul titik temunya. Baik sistem dalam tetap temunilai, nanti yang merumuskan Pancasila, juga di dalam arrangement-arrangement lembaga perwakilannya. Dengan tingkat diversity seperti ini, kan state building itu harus kongruen dengan nation building. Jadi lembaga perwakilan politik untuk state building kan juga harus merepresentasikan diversity di tingkat nation building. Karena kalau diversity di tingkat nation ini tidak terlihat ada representasinya di lembaga perwakilan, maka akan banyak orang merasa buat apa kita masuk ke negara Indonesia. Kalau aku sebagai kelompok minoritas tidak ada peluang untuk bisa ikut menentukan jalannya negara ini. Maka dibentuklah model pengelolaan demokrasi seperti itu. Demokrasi bagi masyarakat majemuk. Maka selain perwakilan individu berait setiap orang diperhitungkan lewat DPR tapi juga tadi utusan golongan dan karena Indonesia wilayah yang luas beda ada kepulauan macam-macam ada utusan-utusan daerah. Jadi kalau melihat perjalanan sejarah yang semacam itu sebetulnya sebelum para founding fathers itu mengkristalisasikan pandangan-pandangan dan gagasan mereka menjelang tahun 1945 itu sebetulnya mereka sudah melakukan eksperimen dan praktek politik di dalam kehidupan bermasyarakat kemudian waktu itu juga berpolitik ketika menghadapi Belanda dan sebagainya sehingga mestinya gagasan yang kemudian dikonseptualisasikan menjadi negara paripurna kemudian dengan basis dari pelaksanaan demokrasi keberagaman atau yang mungkin oleh Habermas tadi disebut sebagai demokrasi deliberatif itu sebetulnya seharusnya attainable bisa dicapai dengan baik cuma masalahnya ketika ini kayaknya kan sudah pernah dicoba dipraktekan oleh Orde Baru waktu itu ada perwakilan utusan daerah golongan dan sebagainya tetapi dengan sejalan dengan runtuhnya Orde Baru itu kayaknya ini ada keraguan lagi apakah demokrasi Pancasila bisa dilaksanakan atau tidak ini menurut pandangan jadi kan seringkali ya akibat ekses-ekses dari pemerintahan Soeharto yang begitu lama itu seringkali kemudian orang merasa dan kebetulan Pak Harto selalu bicaranya kita harus menyalankan Pancasila sebagai murni dan konsekuen gitu kan tapi kemudian kan menjalankan Pancasila dan murni dan konsekuen juga disertai oleh berbagai ekses-ekses yang terjadi ada aspek-aspek negatifnya juga sehingga orang seringkali tidak bisa melihat secara jernih sebenarnya penyelewengan-penyelewengan masa Orde Baru itu akibat kekeliruan di konsepsi-konsepsi para pendiri bangsa atau pada eksekusinya misalnya utusan golongan itu kalau desain para pendiri bangsa kan utusan golongan itu adanya di MPR tapi di zaman Orde Baru utusan bahkan ada utusan golongan dalam arti tentara itu ada di DPR setelah 100 orang itu yang itu di dalam konstitusinya gak ada kedua kita kehilangan referensi tentang bagaimana sih membentuk utusan golongan itu jadi misalnya di zaman Orde Baru utusan golongan itu ditunjuk oleh presiden sehingga karena ditunjuk oleh presiden presiden menumpuk utusan golongan untuk mempertahankan posisinya disitulah distorsi itu terjadi tapi kalau kita lihat perdebatannya kebetulan kan memang para perumus konstitusi ini tidak punya waktu banyak untuk sampai ke detil makanya kan disitu mentukan utusan golongan itu nanti diatur kemudian oleh undang-undang tapi di perdebatannya kan terjadi apakah utusan golongan ini juga termasuk kata hatta ini termasuk kooperasi dan lain-lain ya kalau gitu cara memilihnya itu gimana kalau yang satu Yamin mengatakan dipilih langsung juga oleh rakyat terus dia kata-kata apa kalau pengelompokan-pengelompokan kayak gitu kooperasi gak bisa dipilih langsung masa keputusan golongan dipilih langsung oleh rakyat dia bilang harus lewat dipilih secara tidak langsung maknanya apa maknanya mungkin lewat semacam konvensi-konvensi jadi misalnya serikat buruh kan banyak nanti tentu DPR menentukan kuota tiap-tiap golongan itu dan nanti tiap golongan itu berkonvensi siapa yang akan diutus sebagai wakil golongan itu kira-kira gitu mekanismenya tapi kita juga punya misalnya referensi kasus utusan golongan di Inggris jadi Indonesia itu kan menggabungkan sistem perwakilan di Inggris dan sistem perwakilan di Amerika jadi kita juga sering keliru kalau namanya demokrasi itu kan pada dasarnya terhadap semua hal yang warga negara itu bisa terpengaruhi oleh satu kebijakan maka warga negara itu harus ikut merumuskan kebijakan itu tapi kan dengan demokrasi dengan jumlah penduduk yang banyak gak mungkin kalau di Atena semua lewat referendum kan gak mungkin jadi harus ada wakil wakil rakyat untuk menentukan kebijakan itu nah siapa yang semua wakil rakyat di Indonesia pada umumnya selalu mengatakan wakil rakyat terus partai politik meniscaya partai politik itu keliru itu tergantung pada sejarah sosial dan sejarah politik bangsa itu nah kalau di Inggris karena Inggris itu kan monarki yang terus berkelanjutan sehingga bertransponuasi jadi monarki konstitusional kan maka pertama-tama wakil rakyat itu justru wakil dari golongan-golongan aristokrasi menempati tempat namanya host of lord yang namanya host of lord jadi wakil-wakil lelongan aristokrasi tapi dalam perkembangan berikutnya juga diisi oleh golongan-golongan lain termasuk ahli-ahli juris ahli-ahli hukum masuk ke utusan golongan itu jadi utusan golongan itu bukan hanya wakil-wakil lelongan aristokrasi tapi termasuk apa yang kita sebut dengan apeliat komiti maksudnya ahli-ahli hukum ahli-ahli juris itu masuk tapi kan rakyat juga ingin jangan sampai pengambilan keputusan hanya didominasi golongan atas ini maka setiap individu warga negara juga harus dipertimbangkan suaranya memilih apa yang sebut dengan majlis rendah host of common jadi di Inggris itu wakil rakyat itu utusan golongan dan utusan partai politik gitu Amerika lain lagi Amerika itu kan sejak awal sejarah negaranya itu kumpulan dari negara-negara independen bahkan awalnya Amerika itu bukan federasi tapi konfederasi jadi kalau konfederasi setiap negara bagian tetap negara-negara yang eksis tapi ada etik temu tertentu lah tapi kan dari konfederasi jadi federasi tapi anyway jadi karena Amerika itu awalnya negaranya itu terdiri dari sekumpulan negara-negara independen dan negara bagian maka wakil rakyat itu pertama wakil negara-negara bagian itu makanya kenapa sampai hari ini kedudukan senator di Amerika lebih prestisius karena memang sejak awal wakil rakyat itu wakil negara bagian tapi di dalam pertemuan konfederasi terakhir The Connecticut kalau wakil rakyat itu cuma wakil negara bagian wakil negara bagian itu cuma memperjuangkan aspirasi negara bagian lalu mereka pikir bagi para federalis buat apa kita membentuk negara bersama kalau hanya memperjuangkan negara bagian maka untuk mengimbangi aspirasi negara bagian itu setiap kepala individunya juga didengar jadilah DPR itu host of representative kalau di Amerika wakil rakyat itu wakil dari negara bagian atau daerah dan wakil dari partai para pendidik bangsa menggabungkan sistem Inggris dan sistem Amerika ini jadi kita itu secara kreatif ada wakil individu lewat DPR ada wakil golongan kayak Inggris ada wakil daerah senat di Amerika itu digabung nah jadi tapi kan selalu orang kita itu argumennya kan di dunia ini kayaknya gak ada kayak Indonesia jadi selalu referensinya itu referensinya itu ada gak di luar bukan soal apakah itu justru satu kreativitas yang jenius atau tidak menggabungkan dua sistem ini jadi distorsinya itu sering terjadi bukan karena salah konsepsi tapi ketika dieksekusi di masa order baru ada distorsinya misalnya termasuk utusan golongan ditunjuk langsung semuanya presiden termasuk presiden menempatkan seratus tentara di DPR padahal di desain konstitusinya kan gak ada nah jadi sebenarnya bukan dari karena utusan desain ada nyurusan golongan masalahnya itu tapi kekeliruan di dalam pengaturan tata kelolanya gitu kan sebetulnya negara kita kan bisa belajar dari proses-proses itu ya tapi yang sebetulnya sangat fundamental adalah sesungguhnya dari para founding fathers itu kita mewarisi semacam ya national genius ya ini gagasan kebangsaan disamping disesuaikan dengan kondisi pasyarakat lokal juga mengadopsi hal-hal yang sekiranya cocok ya untuk kepentingan bangsa nah mestinya ini sebagai sebuah mutiara demokrasi ini kan attainable kalau kita melihat sejarah kita karena persoalannya hanya soal salah salah implementasi sebenarnya bisa dipelajari tetapi kenapa para petinggi negara itu ya kelihatannya agak menyanyiakan mutiara yang sebetulnya terpendam kira-kira sebabnya apa ini bro pertama ya setiap sistem politik itu selalu ada plus minusnya itu harus kita sadari kita memilih sistem apapun selalu ada plus minusnya termasuk sekarang perdebatan ramai soal sistem memilu tertutup terbuka ada yang mengatakan kalau tertutup itu tidak demokratis nanti dulu banyak negara yang pakai proporsional tertutup bahkan Belanda yang metabene dulu menjaya kita sampai saat ini masih proporsional tertutup apakah Belanda terbelakang ya enggak nah tinggal maunya kita mau apa nih kalau kita selama ini yang ingin mengatakan kita harus membentuk sistem partai kader partai yang lebih ideologis bukan pragmatis hanya atas popularitas ya berarti kan kita harus perkuat institusi partai kalau kita ingin memperhatikan institusi partai berarti harus ada konsolidasi internal untuk membangun ideologi partai kekumpangan partai dan kader-kader harus ada insentifnya kalau kader tidak ada insentifnya nanti bisa di bypass oleh siapa saja asal punya duit punya popularitas dengan modal banyak maka institutional building partai tidak akan terjadi kedua gini pemilu itu sebenarnya salah satu tujuan yang terpenting pemilu itu sebenarnya ada mekanisme untuk menghukum jadi sebenarnya katanya pemilu itu bukan untuk memilih orang tapi untuk menghukum pihak-pihak yang tidak perform pada pemilu sebelum sudah janji tapi tidak perform itu dihukum lewat pemilu jadi pemilu itu harus ada mekanisme menghukum nah di kita itu tidak ada mekanisme menghukum karena yang realitasnya sebenarnya yang tempur di dalam pemilu kita itu bukannya antar partai tapi internal calon-calon di dalam partai itu sendiri jadi kalau gitu kalau hanya mengandalkan pada individu-individu maka sebenarnya tidak akan ada komitmen untuk membangun institusi partai bersama tidak ada insentif bagi kader dan tidak ada mekanisme untuk menghukum partai tertentu yang tidak perform karena semuanya bisa dipayipas oleh logistik individu-individu nah jadi maksud saya tapi dengan mengatakan begitu kita juga tentu tidak gelap mata bahwa di dalam sistem tertutup pun pasti tidak ada kelemahan-kelemahannya nah jadi makanya pada akhirnya seringkali yang membuat kita memilih sistem mana itu bukan seringkali sistem yang secara rational choice itu terbaik gitu tapi seringkali atas dasar loyalitas pada tradisi rumah bersama itu nah misalnya misalnya di Amerika makanya di Amerika itu amendement konstitusinya itu sudah dilakukan sebanyak 27 kali tapi karena mereka setia pada rumah bersama ini perubahan-perubahannya tidak pernah mengubah struktur asal dari konstitusinya karena struktur asal konstitusi itu bangunan dasar Amerika jadi perubahan apapun tidak boleh mengubah struktur dasar ini kalau kita kan konstitusinya strukturnya diobrak-kabrik dengan beberapa kali amendement makanya kalau istilah amendement itu sebenarnya adendum jadi pada dasarnya struktur awalnya itu dipertahankan tapi ditambah tapi tidak menghilangkan struktur-struktur awal itu kita kan banyak dihilangkan MPR dihilangkan DPA dihilangkan itu salah satu fondasi pada itu fondasi nah terus misalnya gini Amerika ya kan sudah terjadi berkali-kali bahwa calon presiden yang menang secara popular vote kalah karena di Amerika mengandung sistem namanya electoral college jadi pemilihan presiden di sana kan harus merupakan penggabungan dari negara yang menang di pernegara-negara bagian jadi kan namanya namanya itu kan harus menang 50% plus 1 dan setiap negara bagian kan the winner takes all yang menang ngambil semua yang ngambil adalah dia akan ngambil semua dari electoral elector-electornya itu jadi ya semacam perwakilan juga perwakilan yang dipilih negara bagian untuk memilih presiden jadi tidak langsung di Amerika itu kan jadi negara bagian yang menang itu menyapu elector-elector namanya elektor inilah yang memilih presiden nah karena atas jasar itu maka biarpun presiden yang menang popular vote-nya dari negara bagian yang banyak penduduk ya California atau New York misalnya Hillary Clinton kan secara popular vote-nya menang daripada si Trump terus dulu Al Gore lebih menang dari Bush memang muncul waktu itu di masyarakat Amerika kita harus ubah ini sistem pemilihan Amerika itu gak fair masa yang menang popular vote kalah tapi pikiran seperti ini langsung di counter mereka bilang usaha untuk mengubah sistem pemilihan presiden Amerika dari electoral college ke popular vote itu pelanggaran tradisi federalisme Amerika jadi ada akhirnya loyalitas pada tradisi itu karena setiap sistem itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya yang memberi kepastian adalah loyal pada tradisi itu kalau tradisi itu kita benar jadi patokan kita itu ada nilai kebaikannya sendiri jadi mereka tetap komit pada apa yang digagas oleh founding funders mereka ya jadi kalau ada perubahan itu incremental tidak sampai merusak struktur dasar percaya diri pada pilihannya dan setiap kepercayaan diri pada pilihan itu ada jalannya tersendiri membentuk karakternya tersendiri sorry to say kita lebih lewat dari soal soal setuju atau tidak setuju dengan ideologinya misalnya pilihan China hari ini China biar digembur dari mana-mana tetap dia loyal pada apa yang mereka mau desain pemerintahan seperti apa yang dia mau dan kalau loyal pada tradisi itu ada meritnya hari ini seluruh dunia merambat dulu yang kita anggap sistem China ini sistem yang terbelakang jahiliah just a matter of time itu akan jadi dirujukan global konsisten pada pilihan tradisi karena itu selalu ada jalannya tersendiri jadi kita jangan seperti muda terombang ambing hanya karena di Amerika begitu kok kita enggak begitu tegak lurus pada asas-asasnya yang sudah dipilih oleh para pendiri bangsa yang dipikirkan betul kebaikannya bagi negeri ini tinggal memang kita harus secara baik-baik untuk memilah-memilih misalnya distorsi order baru dimana sih awalnya kalau kita pikir kalau kita pikir sebenarnya distorsi awalnya karena waktu itu tidak ada pembatasan bagi masa jawatan presiden dan gitu seluruh distorsinya bermula dari situ karena presiden dibiarkan berkali-kali terus tidak ada batasnya maka presiden selalu bisa mengakumulasi kekuatan dan makin lama makin distortif jadi kekeliruan di masa order baru bukan kekeluan konsepsi konstitusi tapi akibat ekses daripada ketidakterbatasan jabatan presiden nah makanya kalau mau di amandemen itu terutama itu dibatasi masa jabatan presiden itu dulu sampai kita lihat apa yang terjadi baru nanti ada amandemen kan Amerika itu kalau amandemen itu satu pasal itu bisa berapa puluh tahun gitu baru bukan keroyokan kayak kita sampai 200 itu itu sih bukan amandemen ini kerubahan konstitusi namanya gitu nah itu itu kan masalahnya tapi kenapa tidak ada yang menjadi kekuatan yang menjadi garda untuk mengawal warisan dari tradisi yang sudah di set up oleh para funding kenapa begitu mudah kita itu membongkar fondasi juga ya tentu ada faktor internal dan eksternal faktor internalnya tadi itu jadi kita ini sama kayak sekarang kan karena merasa negeri ini meskipun mengklaim Pancasila terus tapi nyatanya banyak masalah lalu kita pikir ini Pancasilanya dikubur kan kayak gitu iya iya melirik coba ideologi lain gitu padahal saya bilang kalau kita mengatakan negeri ini keliru karena Pancasila maka sebenarnya juga kita bisa mengatakan Islam ini bermasalah juga karena di bawah Islam ini kita tidak menjadi negara baldatun toibatul warumpun gopur juga kan gak begitu iya kan jadi harus kita bedakan antara prinsipal dan konsepsi dengan aktualisasi itu selalu ada ada jarak jadi itu pertama jadi mungkin kenapa kita dengan begitu mudah merobohkan konsepsi para pendiri bangsa karena kita pikir selama ini sumber masalahnya gitu dari konsepsi-konsepsi itu padahal masalahnya dari prakteknya nah prakteknya nah terus kedua tentu di dalam proses perubahan yang terjadi pasca order baru itu kan ada begitu banyak kepentingan lah ada begitu banyak kepentingan dan juga ada begitu banyak apa ya semacam ketergesa-gesaan dan perubahan konstitusinya tidak melalui satu komisi konstitusi dimana-mana bahkan di Amerika kalau mengubah konstitusi itu harus melalui komisi konstitusi yang terdiri dari ahli-ahli yang serius karena kan konstitusi ini harus dijaga betul jangan sampai hanya untuk kepentingan satu dua golongan oleh karena itu yang menyusunnya itu benar-benar yang imparsial yang negarawan-negarawan yang memahami secara baik tentang perbandingan konstitusi perbandingan politik dan juga punya kedalaman permahaman tentang cara berpikir para pendiri bangsa jadi harus ada komisi konstitusi yang ramping saja nanti kan kalau MPR itu hanya legitimasi politik hanya proses pengesahan waktu itu kan asal aja jadi kita tidak cukup banyak waktu untuk memerenungkan secara hati-hati dan kemudian dengan begitu cepat kita melakukan perubahan yang juga tidak konsisten karena awalnya disepakati perubahan konstitusi kita akan dilalui melalui proses amendement namanya proses amendement struktur dasarnya itu dipertahankan lalu nanti ditambahkan misalnya tadinya struktur dasarnya pemilihan presiden itu tidak ada pembatasannya baru di amendement masa jabatan presiden amendement pertama masa jabatan presiden dibatasi hanya boleh sampai dua kali tapi yang atasnya itu tetap dipertahankan jadi kita lihat bangunan tradisi dasarnya itu tidak berubah jadi demokrasi tidak hanya sebagai media untuk memenuhi istilahnya syahwat kuasa tapi harus mengarah kepada demokrasi ekonomi kita tahu bahwa sampai kapanpun ini namanya korupsi di kita itu akan sulit diberantas selagi kita memberi ruang terlalu lebar bagi padat modal politik ini berapapun yang ditangkap oleh KPK kalau hulunya tidak dibenerin kita akan tetap malah lama-lama orang jadi imun korupsi dianggap satu kewajaran gitu Selamat menikmati